Intro Sudari-sudaraku yang terkasih, pertama-tama dengan gembira ingin saya ucapkan selamat pascah kepada sudari-sudara sekalian, kepada keluarga-keluarga dan komunitas sodara. Kita mohon, semoga kita yang merayakan pascah ini dianugerai buah-buah kebangkitannya. Sudari-sudaraku yang terkasih, bagian kitab suci yang wajib dipacakan pada malam pascah adalah kutipan dari kitab keluaran. Kutipan ini berkisah mengenai pembebasan umat Allah perjanjian lama dari negeri perbudakan. Peristiwa ini selanjutnya menjadi bagian dari ingatan bersama yang diwariskan turun-temurun. Bukan sebagai peringatan akan peristiwa yang sudah lampau, tetapi sebagai peristiwa yang tetap aktual dan menyangkut kehidupan serta menentukan sejarah bangsa. Ingatan bersama ini menjadi daya penyatu bagi bangsa, dan kekuatan ketika bangsa menghadapi tantangan-tantangan besar yang menentukan eksistensinya. Adanya ingatan bersama inilah yang dapat menjelaskan mengapa umat Allah perjanjian lama tidak hilang dari sejarah, sementara kelompok-kelompok lain yang sekian banyaknya yang disebut di dalam kitab suci hilang di telan waktu. Ingatan bersama inilah yang merupakan inti pujian pasca yang tadi sebagian dinyanyikan pada awal ibadah malam ini. Pada malam ini, ketika engkau menyelamatkan Bapak kami, membebaskan umatmu dari perbudakan, dan mengantar mereka lewat dasar laut merah yang sudah kering. Pada malam ini, umat yang mengimani Kristus, kau bebaskan dari kejahatan dunia dan kegelapan dosa. Kau pulihkan dalam rahmat Allah, dan kau terima dalam gereja kudus. Pasca adalah saat ketika kita membatinkan ingatan bersama ini, dan membiarkannya membaharui kehidupan kita. Sudari-sudaraku yang terkasih, ketika renungan saya sampai di sini, saya ingat akan doa provasi untuk tanah air yang sangat indah. Di dalamnya kita syukuri, peristiwa-peristiwa menentukan di dalam sejarah bangsa kita yang seharusnya menjadi ingatan kita bersama. Peristiwa-peristiwa itu disyukuri sebagai karya agung Allah. Saya bacakan doa itu. Sepanjang sejarah, engkau mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa kami. Berkat jasa begitu banyak pahlawan, engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Kami bersyukur kepadamu atas bahasa yang mempersatukan dan atas Pancasila dasar kemerdekaan kami. Tiga peristiwa sejarah yang disyukuri dalam provasi itu adalah kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, dan Pancasila yang menjadi dasar negara. Inilah tonggak-tonggak sejarah yang menentukan sejarah bangsa kita. Inilah ingatan bersama kita yang mesti terus kita jaga sebagaimana halnya umat Allah perjanjian lama selalu menjaga ingatan bersama itu dan menjadi kekuatan bersama. Menurut bahasa iman kita, inilah pascah-paskah besar dalam sejarah bangsa kita. Sudari-sudaraku yang terkasih, saat ini bangsa kita sedang dan tentunya terus akan menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Semoga ingatan bersama kita sebagai bangsa sungguh menjadi daya yang meneguhkan kebersamaan, memberikan kekuatan dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Kita yakin, setiap kali kesadaran kita sebagai bangsa dikuatkan, kesatuan dalam kebinekaan diteguhkan dan nilai-nilai Pancasila diperjuangkan dan diwujudkan, pesan pascah menjadi semakin nyata pula. Sekali lagi, selamat pascah. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.